Kita disini cuma sekitar berdua belas, ini manggung saya mungkin yang pertama setelah sembilan bulan yang di depannya ada orangnya dan nyanyi baru. Di sektor kreatif saya merasa, terus terang lagi ya ini ya, merasa agak terabaikan di anak diri kan. Dan juga para masyarakat jangan memponis yang kena itu harus dijauhi, justru harus kita hibur. Dan karena salah satu faktor, penyembuh tercepat adalah bagaimana dia memiliki percayaan diri kembali, tidak merasa dikucilkan, dan kemudian hati yang gembira meningkatkan imunitas. Tapi memang mungkin ini sebuah kiamat yang kita alami yang membuat dunia kita memang berubah pak, kita gak tau juga endingnya di mana. Hai guys, selamat datang di Youtube Mamsul Channel, ikuti terus. Hai guys, dimanapun anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang saya sedang berada di Blackstone bersama Ari Lasso. Kita baru saja giveaway, bikin acara giveaway di mana Mas Ari Lasso ini menjadi bintang tamu. Alhamdulillah tadi sudah terpilih lagi 4 pemenang, 2 sepeda kuning Bamsut dan 2 buah handphone. Masih banyak hadiah-hadiah lainnya ke depan, termasuk juga ada motor kuning dan mobil kuning. Nah sekarang Mas Ari Lasso, saya ingin menggali tadi Mas Ari Lasso sempat menyinggung soal kegelisahan para musisi. Gimana sebetulnya yang terjadi ini? Ini tadi, sebenarnya tidak ada yang direncanakan ya pak. Tadi kita disini cuma sekitar berdua belas. Ini manggung saya mungkin yang pertama setelah 9 bulan yang di depannya ada orangnya dan nyanyi baru. Biasanya kamera aja? Biasanya ribuan, kan dulu kan ribuan. Gak selama pandem ini biasanya cuma kamera aja? Kamera. Sebelumnya, sebelum pandem ini ribuan. Ribuan. Dan saya merasakan kegembiraan yang dulu 9 bulan yang lalu ini saya rasakan nyari setiap hari, setiap minggu pekerjaan saya. Dan ini saya rasakan lagi jadi makin kangen manggung. Nah tadi juga sempat keceletukan ke Pak Bamsut. Menyampaikan secara informal tadi bahwa kegelisahan musisi, terutama musisi kafe ya. Kalau ya alhamdulillah pujutan kayak teman-teman artis yang mungkin di level saya, itu masih punya tabungan kan Pak? Iya. Kita sering ada in acara certi untuk mereka. Tapi kan tidak bisa semuanya bertahun-tahun kita tidak tahu kapan selesainya. Hanya... Terutama musisi kafe. Tidak bisa kita hanya mendasarkan pada certi saja. Kemudian di dalam industri panggung itu ada kru Pak. Ada kru panggung, ada kru sound system, ada kru... Rijing macem-macem. Nah mereka ini rata-rata mereka semua kehidupannya itu sekarang sudah mencapai level yang apa ya... Darurat. Darurat. Jadi benar-benar live day by day. Mereka mungkin dalam satu hari ongkos buruk itu kan sekitar 250 ribu. Kalau dalam seminggu mereka tiga kali, 750 kali sebulan mungkin bisa 4-5 juta. Nah ini kan semua terhenti Pak. Nah kita pengen itu aturan yang jelas bukan hanya dari pusat, bukan hanya dari gubernur, tapi ke seluruh daerah Indonesia. Apakah kita ini sudah boleh... Manggung kembali. Manggung kembali di tempat-tempat yang memang sudah di officially aman. Yang... Dengan... Pelaksanaan... Protokol. Nah saya sudah pernah sampaikan ini juga ke Pak Jokowi waktu itu, ke Menparecraf juga bahwa... Ekosistem ini harus berjalan karena di dalam industri kreatif ini Pak, ada sekitar 18 juta lebih Pak. 18 juta? Yes. 18 juta lebih. Di sektor kreatif ini ada... Sektor musik aja Pak ini Pak, musik dan kreatif malu. Yang harus dipikirkan ada tenaga kerja yang sekarang ini menganggur total 18 juta. Sekitar segitu Pak. Kalau demikian maka total jumlah pengangguran makin membengkak ya. Ya. Jadi selama ini kan pemerintah hanya memperhitungkan sektor buruh, lalu pegawai. Tapi di sektor kreatif saya merasa, terus terang lagi ya ini ya, merasa agak... Terabaikan. Terabaikan di anak diri kan. Padahal nanti ketika covid ini sudah mulai bisa berjalan, teman-teman yang punya industri, teman-teman yang punya pabrik mungkin bisa berjalan. Toko buka. Tapi gimana nih yang industri pengumpulan masa nih? Karena nyawa dari pertunjukan itu adalah kepada penonton yang hadir. Dan banyak turunannya kan? Banyak sekali Pak. Pengatur panggung. Ada penjual makanan di situ, penjual tiket, penjaga parkir. Betul gitu Pak. Penari latar. Penyanyi latar. Penyapu latar itu juga Pak. Jadi memang guys banyak persoalan yang menjadi PR kita semua, termasuk juga terutama PR pemerintah. Kadin memprediksi tambahan pengangguran atau sektor buruh dan pegawai yang akan dirumahkan sampai akhir tahun ini akan bertambah 5 juta. Jadi kalau ditambah lagi dengan yang 8 juta ini makin membengkak. Yang sudah langsung stop total ketika Covid bulan Maret itu ada Pak. Jadi memang harus dipikirkan kembali bagaimana saudara-saudara kita yang bergerak di setor kreatif seni. Dan hiburan panggung. Dan hiburan panggung ini. Diperhatikan oleh pemerintah. Termasuk seni tradisi Pak. Oh betul. Ya termasuk seni-seni tradisi. Mereka semua pertunjukan mampu ya Pak. Kayak ludruk ya terus kemudian penyanyi-penyanyi dangdut, pantura itu kan gak bisa lagi Pak. Wayang kulit, wayang korang, macam semua. Jadi guys kita minta perhatian pemerintah untuk tidak hanya fokus kepada sektor pekerja formal. Tapi juga ini pekerja informal. Yang sebetulnya ini ketika Covid ini belum terjadi ini menjadi salah satu tulang punggung ekonomi kita. Betul. Itu saya kemana sempat bikin proposal yang saya ajukan itu ada sekitar, aduh saya agak lupa. Sekian triliun Pak. Yang sekian belas triliun industri kita ini. Industri kreatifitas. Betul industri ini menyumbangkan. Menyumbang pajak yang luar biasa besar. Kepada penerimaan negara ini triliunan guys. Totalnya berapa? Saya agak lupa. Satu-sat triliun ya? Eh, puluhan triliun. Belasan triliun. Belasan, belasan ya betul. Jadi memang kita semua harus kembali memperhatikan sektor ini. Selama ini kita abai, kita hanya fokus kepada peningkatan jumlah orang-orang yang dirumahkan di sektor formal. Tapi sekarang sebetulnya sektor informal ini yang perlu mendapatkan kelatian penuh. Juga mungkin gini, supaya sinerginya itu bagus, ini juga untuk teman-teman pemilik tempat cafe segala macem. Ketika pemerintah daerah sudah memberikan izin, tolong benar-benar dijaga supaya tidak kena strike misalnya, supaya tidak ditutup lagi. Kalau memang kapasitasnya hanya boleh 30%, please, come on, ya 30% aja. Patuhi itu. Patuhi, yang penting semua bisa running. Boleh gaji, karena income-nya turun, mungkin di-rejust, diturunin dikit boleh. Tapi yang penting kan, jalan ke ekosistemnya. Kreativitas terus berjalan, eskalasi ekonomi juga terus berputar ya. Jadi, alhamdulillah gubernur sudah memberikan kelonggaran. DKI terutama, bioskop sudah dibuka. Nah, kalau bioskop sudah dibuka, harusnya juga dunia hiburan seperti cafe juga sudah harus mulai dibuka. Dan pemilik cafe juga harus memiliki kesempatan kepada pemain-pemain di kafenya. Tapi dengan sesuatu catatan, menurut Mas Ari ini harus jaga protokol kesehatan. Jangan sampai jadi kluster baru. Baru, betul. Karena memang setelah kemarin ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di perkantoran juga, di TV. Kan kemarin sempat ada isu TV kluster yang sempat berbahaya. Ini di RCTI saya ini hidung sudah kayak Pak, Bang Sud, setiap motesting sudah gini aja nih. Di-swap. Swap, ternyata yang paling berbahaya itu memang bukan saat bekerja, tapi saat kita ngumpul makan bareng. Karena kita pas makan bareng itu kan... Buka, buka masker. Terus kita senangannya kalau makan itu kan sampai ngumpul ya Pak ya. Nah, ngambil ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol sampai ngorokok jedal-jedul. Nah, itu memang berbahaya. Jadi tolong banget itu dijaga, terutama nanti kalau cafe-cafe itu sudah mulai dibuka. Ya, kita memang sedang menunggu vaksin ini masuk ke Indonesia dan efektif menyelesaikan atau menanggulangi masalah penyebaran COVID-19. Tapi WHO sampai hari ini belum bisa menokomendasikan negara manapun. Belum officially recommended ya, belum ya? Belum ada. Sehingga kita juga tidak bisa berharap banyak atas hadirnya vaksin di tanah air kita. Walaupun dijanjikan atau ada titik terang bahwa Januari, tahun depan, Desember, vaksin itu masuk. Tapi belum ada jaminan bahwa vaksin itu bisa menyelesaikan persoalan. Apalagi masyarakat kita 270 juta. Tersenar. Jadi memang perkiraan kawan-kawan di Bansur Center yang dipimpin oleh Profesor Didin Samanudi itu mengkirakan, Dan kalaupun vaksin itu masuk pada tahun depan, ini distribusinya juga tidak mudah. Betul. Karena harus menjangkau 17.500 lebih pulau yang ada di Indonesia. Dan yang diutamakan siapa dulu ya. Nah, ini juga persoalan. Persoalan. Sehingga recovery di pandemi ini dipimpin akan berjalan 2-3 tahun ke depan baru beres. Nah, selama 2-3 tahun ini apa? Ya, ini pekerja kreatif. Ini lemes ini. Jadi memang harus berat. Kita nyanyi aja ini tadi, tanpa janjian, teman-teman udah seneng gitu. Apalagi teman-teman persalurkan. Persalurkan gitu. Betul, Pak. Jadi, saya lagi titip kepada Pak Teten. Sebagai menteri yang bertanggung jawab dalam UMKM. Kemudian, Mas Menteri Kreatif. Mas Men. Kita panggilnya Mas Men. Jadi, perhatikan sahabat-sahabatnya, teman-temannya yang dulu serasif dan sepanggungan. Untuk dapat segera pekerjaan atau lapangan pekerjaan tempat dia melakukan kreatifitas. Juga untuk pemerintah daerah dan kepolisian di daerah-daerah, Pak. Jadi, supaya seragam gitu ya. Saya juga minta kepada para kapolda, para gubernur, wali kota, bupati, ekonomi harus tetap bergerak. Jadi, tidak boleh mundur. Bahwa kita harus tegas terhadap penegakan protokol kesehatan, iya. Tapi, tidak boleh memasung atau mengkerdilkan roda ekonomi yang harusnya berjalan di setiap daerah. Ini untuk juga penerimaan daerah. Nah, sekarang ini banyak pendor-pendor yang suka atau sudah suka, diakui atau tidak, sudah mulai bangkrut nih, Mas Hari. Barka saja menyatakan, sudah mau bangkrut, sekelas barka, Pak. Jadi, penerimaan pendapatan asli daerah PAD ini makin kering, BKI, Jawa Barat, itu kering. Sehingga pemerintah besar harus meminjamkan triliunan kepada pemerintah daerah agar tetap survive. Nah, sekarang kenali saja penyakitnya, cara penularannya, tidak perlu terlalu over, over, apa namanya? Over paranoid, ya. Over paranoid, ya. Sehingga kita juga masyarakat harus disiplin ketika pemerintah daerah, pemerintah pusat memberikan kelonggaran. Jangan terus jadi, ajak gila-gilahan, jangan. Karena yang repot kita semua, guys. Kita sayang pasti sama keluarga. Ibaratnya gini, Pak, kita ini sakit flu saja kan males, ya. Betul. Betul, lihat, Pak. Kita kena flu 3 hari saja kan tidak enak. Jangan sampai kena. Ya, terus saya biaya mahal, ya. Terus kemudian kita karantina mandiri, segala macam. Itu kan keluarga terguncang, paranoid, psikologis kan kena. Ya, betul. Tapi jangan takut juga, Pak, untuk beraktivitas. Yang penting kita jaga protokol, sehat, olahraga. Dan juga para masyarakat jangan memponis yang kena itu harus dijauhi. Justru harus kita hibur. Dan karena salah satu faktor, penyembuh tercepat adalah bagaimana dia memiliki percayaan diri kembali, tidak merasa dikucilkan. Dan kemudian... Hati yang gembira meningkatkan imunitas. Itu yang paling penting. Sekarang, Mas Ari gimana ngerasain 9-8 bulan, 6 bulan di rumah? Saya terus terang, sudah move on, Pak. Karena dari seluruh bacaan, maupun yang saya baca, kondisi dunia, kita tidak pernah tahu ini kapan berlalu. Dan bahkan COVID memang tidak akan mungkin berlalu. Seperti flu akan ada terus seumur hidup kita. Kita yang bisa dalam melakukan kegiatan dengan cara hidup yang baru, dengan tata cara kesehatan yang baru. Mudah-mudahan, memang benar nanti someday, kita tidak tahu kapan, vaksin itu ditemukan, kita bisa kembali seperti dulu. Tapi memang mungkin ini sebuah kiamat yang kita alami yang membuat dunia kita memang berubah, Pak. Kita tidak tahu juga endingnya. Kiamat kecil. Iya. Ini lebih besar daripada pihak perang dunia loh efeknya, Pak. Betul. Karena seluruh dunia, lebih dari 215 negara terdampak semua kenangnya. Iya, dulu perang dunia cuma Eropa. Iya, betul. Iya. Jadi memang kita semua harus prihatin. Tapi yang penting adalah bahwa kita harus tahu dan paham apa yang sedang kita hadapi. Sehingga kita juga paham apa yang harus kita lakukan bersama. Saya meskipun tidak ditunjuk mewakili teman-teman musisi, tapi kebetulan profisai musisi, pekerja panggung menyampaikan ini kepada bos kita ini yang mewakili suara rakyat. Mudah-mudahan ini bisa jadi implementasi yang bagus, Pak. Iya, mudah-mudahan. Karena pemerintah juga tidak berdiam diri terus mengakurangkan langkah-langkah inovatif bagaimana menjaga situasi ini, terutama juga menjaga sektor rumah tangga agar dibeli setiap rumah tangga tetap terjaga. Karena kalau itu tidak terjaga, maka akan masuk kita ke krisis sosial. Jangan sampai kita masuk ke krisis sosial. Cukup kita masuk ke krisis kesehatan, lalu krisis ekonomi. Sekarang ini kita masuk ke resesi ekonomi ini. Nah, untuk menghadapi krisis ekonomi, yang paling penting adalah bagaimana ekonomi itu bergerak. Ekonomi bergerak terjadi kalau semua ruang atau ruang dibuka untuk masyarakat beraktivitas. Betul. Melakukan kegiatan-kegiatan ekonominya. Meskipun tidak maksimal ya. Yang penting kita survive dan bertahan. Mau tanya terakhir nih Pak. Ini bukan pertanyaan saya sebagai musik, tapi sebagai manusia dan masyarakat Indonesia. Apa kemungkinan terburuk yang bakal menimpa bangsa kita dengan krisis ini apa Pak? Terburuk adalah daya beli masyarakat terus merosot, sehingga tidak ada lagi yang mampu membeli sesuatu dan barang yang dijual pun tidak ada. Nah, inilah kita, kalau sudah begini maka ini masuk ke kita ke krisis sosial. Sehingga sekarang Pak Berlintah sedang mengupayakan sedemikian rupa tambahan dana untuk melakukan penanggulangan COVID ini. Tahun depan kita anggarkan sudah lebih dari hampir 2.500 triliun untuk APB S-2011. Bagian besar itu untuk penanggulangan profit. Seperti misalnya penanggulangan di sektor ekonomi. Banyak isentif yang diberikan oleh pemerintah. Misalnya untuk UMKM diberikan diskon, bunga 3%. Lalu kemudian PLN diberikan gratis bagian diskon sampai Desember. Pajak juga ya Pak? Pajak juga dipending, ditunda. Dan banyak langkah-langkah pemerintah lain yang menurut saya sudah cukup luar biasa. Ini krisis ekonominya worst date 98 Pak? Ini lebih parah. Karena dari setelah pembangunan juga sekarang potensi kredit macetnya itu sudah hampir 900 triliun. Dulu kita tidak sampai segitu. Tapi fondasi ekonomi kita hari ini lebih kuat daripada 98. Waktu itu disertai dengan krisis sosial politik ya Pak ya. Ya betul. Ya mudah-mudahan kita tetap berdoa sambil berusaha dan tetap semangat. Percaya diri bahwa kita bisa melalui masa-masa itu dengan baik. Yang penting jaga kesehatan. Seperti protokol COVID-19, protokol kesehatan. Agar keluarga kita tidak terdampak. Dan jangan lupa menghibur diri biar gembira sehingga... Musik. Oke Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ani. Sama-sama. Bro and please jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan terima kasih sudah menonton di channel ini. Salam, sampai jumpa lagi.